Intro Selamat pagi Investor Kembali bersama saya Fanny dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar untuk hari ini Dolor bertahan di dekat level tertinggi 2,5 minggu pada hari Selasa Didukung oleh hasil Amerika Serikat yang lebih tinggi dan ketika mengidentifikasikan pergerakan perdagangan Antara Amerika Serikat dan China yang meningkat selera untuk greenback sebagai sovereign Indeks dolar terhadap sekeranjang 6 mata uang utama berdiri di 97,94 Setelah sempat berada di 98,03 semalam, tertinggi sejak 3 Mei Dengan tindakan keras Amerika Serikat terhadap Huawei Technologies China Yang mendorong pembuat chip lebih rendah karena kekhawatiran akan meluas konflik perdagangan Ketua Federal Reserve Jeremy Powell mengatakan pada hari Senin Bahwa terlalu dini untuk membuat keputusan tentang dampak perdagangan dan masalah tarif Terhadap kebijakan moneter Powell juga mengatakan globalisasi, teknologi, dan kekuatan lainnya telah mengubah cara inflasi bekerja Di Amerika Serikat dengan cara yang masih dipahami oleh The Fed Yield treasury 10 tahun berdiri di 2,412 persen setelah memantul sekitar 2 basis point semalam Hasil turun menjadi 2,354 persen minggu lalu Terendah sejak 28 Maret setelah data penjualan retail Amerika Serikat yang lemah Meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga Euro secara efektif datar di 1,166 dolar Setelah tergelincir ke 1,1150 pada hari sebelumnya Terendah sejak 3 Mei Mata uang tunggal diperkirakan akan tetap pada pijakan melalui pemilihan Parlemen Eropa 23-26 Mei Dolar berdiri tidak berubah pada 110,115 yen setelah didorong dari tertinggi 2 minggu di 110,32 pada skala hari sebelumnya Dolar Australia 0,17 persen lebih tinggi pada 0,6920 dolar Setelah rally pada hari sebelumnya karena kemenangan pemilihan yang mengejutkan oleh pemerintah konservatif negara tersebut Kemenangan tersebut terlihat memberikan kepastian yang lebih besar pada pasar keuangan Data fundamental yang akan berdampak penting pada hari ini Di antaranya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Dari pendapat mengenai laporan inflasi di Inggris akan berdampak tinggi pada GPP Event ini disebut juga Inflation Report Hearings atau Treasury Committee Hearings Dimana Gubernur BOI McCartney dan beberapa anggota Monetary Policy Committee Akan memberikan testimoni mengenai tingkat inflasi dan prediksi perekonomian Inggris di depan Parlemen Seperti diketahui inflasi tahunan Inggris sepanjang tahun ini terus turun dari level tertingginya Plus 2,7 persen Bulan Maret lalu berada pada plus 1,9 persen Terendah sejak Januari 2017 Dengan pendapat ini dilakukan setiap kuartal dan selalu diperhatikan pasar Karena bisa memberi petunjuk akan kebijakan monitor BOI pada waktu mendatang Jika pernyataan Gubernur dan para anggota MPC dianggap hawkis Maka GBP akan cenderung menguat Begitu pula sebaliknya Sedangkan untuk besok pagi 22 Mei 2019 pada jam 0545 waktu Indonesia Barat Data retail saleslandia baru kuartal pertama tahun 2019 Akan berdampak tinggi pada New Zealand Dollar Tidak seperti negara-negara mata uang utama lainnya Selandia baru merilis data penjualan retail sekali dalam 3 bulan Atau per kuartal dan relatif agak terlambat Namun demikian data ini tetap penting dan berdampak tinggi Untuk kuartal pertama tahun 2019 diperkirakan penjualan retail total akan naik 0,6 persen Dan penjualan retail inti akan naik 0,9 persen Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan New Zealand Dollar menguat Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance dollar untuk hari ini Sekian berita untuk hari ini Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda